Ikhwata Islam membicarakan tentang amalan-amalan penebus dosa adalah merupakan perbincangan para malaikat karena disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya Nabi SAW di dalam bentuk yang sangat indah sekali lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku Ya Muhammad atadri fima yakhtasimu fihil malau al-a'la Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana lalu aku berkata, kata Rasulullah La'adri, aku tidak tahu Maka Allah pun meletakkan tangannya diantara dua pundaku, kata Rasulullah sehingga aku mendapatkan dinginnya itu diantara dua dadaku maka aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi lalu Allah Ta'ala berfirman lagi Ya Muhammad atadri fima yakhtasimu fihil malau al-a'la Taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana Rasulullah Rasulullah SAW tentang amalan-amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat Subhanallah Ternyata perbincangan para malaikat yang ada di langit sana yaitu seputar kafarat amalan-amalan yang menebus dosa Ini menunjukkan Ini perkara yang sangat mulia sekali Sampai-sampai para malaikat berbincang-bincang Sampai-sampai para malaikat bersengketa tentang amalan-amalan kafaratu vunuh Amalan yang menebus dosa tersebut Maka Sudah sepantasnya kita pun juga Perhatian kita kepada amalan-amalan ini Hendaknya kita Ya betul-betul memperhatikan Mengapa demikian? Karena Digugurkannya dosa itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa Kita sangat membutuhkan ampunan Allah SWT Di hari kiamat Keselamatan itu ketika diampuni dosa kita oleh Allah SWT Karena orang yang tidak diampuni dosanya Artinya dia akan kekal dalam api neraka Allah berfirman Inna allaha la yakfiru Ayyu syarokabih Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni Dosa syirik Berarti Kalau Allah tidak mengampuni artinya Dia akan kekal dalam api neraka Maka dari itulah Rasulullah SAW Seorang nabi yang paling mulia Yang diberikan oleh Allah keistimewaan Di padang mahsyar Dengan Asyafa'atul uzma Yang sebutkan dalam hadis Imam Bukhara dan Muslim Bahasanya kau mu'minin Nanti mendatangi nabi Adam AS Apa kata kau mu'minin? Ya Adam Anta abul bashar Engkau bapaknya manusia Khalaqa kallahu biadaih Allah telah menciptakan engkau Dengan dua tangannya langsung Fashfa'lana ila rabbik Maka mintalah syafa'at kepada Rabbim untuk kami Wahai Adam Nabi Adam berkata Nafsi-nafsi Dahulu aku pernah berbuat dosa Silahkan kalian pergi kepada Ibrahim Kepada dalam satu rehat Kepada Nuh Maka kau mu'minin berkata Wahai Nuh Anta awalur rusul Engkau adalah rasul yang pertama Dan Allah telah menjadikan engkau Sebagai abdan syakuran Hamba yang bersyukur Ternyata Nabi Nuh pun tidak mampu Pergilah kepada Nabi Ibrahim Apa kata kau mu'minin Anta khalilullah Engkau kekasih Allah Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak mampu Pergilah kepada Nabi Musa Apa kata kau mu'minin Anta khalilullah Engkau adalah orang yang langsung Diajak bicara oleh Allah Tapi Nabi Musa pun juga tidak mampu Pergilah kepada Nabi Musa Nabi Isa alaih salatu wassalam Kemudian kau mu'minin berkata Anta kalimatullah Waruhuhu Engkau wahai Isa adalah kalimat Allah dan rohnya Tapi Nabi Isa pun juga tidak bisa melakukannya Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Apa kata kau mu'minin Anta abdun Qad ghafarallahu laka wa ma taqadda ma min dhajambika wa mata akhar Engkau hamba yang telah Allah ampuni Dosamu yang lalu maupun dia akan datang Bayangkan Nabi Adam diberikan keistimewaan apa tadi Allah menciptakan langsung dengan tangannya Nabi Nuh keutamannya apa tadi Rasul yang pertama Dan disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur Nabi Ibrahim disebutkan tadi keutamannya apa Khalilullah Kekasih Allah Nabi Musa apa keutamannya tadi Kalimullah yang langsung diajak bicara oleh Allah Nabi Isa apa keutamannya Kalimatullah Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beliau Nabi yang paling utama Yang paling tinggi derajatnya Ternyata gelar beliau Keistimewaan beliau Seorang hamba yang telah diampuni dosanya Yang lalu maupun yang akan datang Luar biasa Ternyata Sebutan untuk Rasulullah Padahal beliau manusia yang tertinggi Adalah hamba yang telah diampuni dosanya Oleh karena itulah yang akhal Islam Para sahabat pun dahulu Memandang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa Itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar Makanya akhal Islam Membahas penebus dosa Adalah perkara yang sangat penting sekali Kenapa? Karena kita manusia tak lepas dari dosa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Setiap anak Adam itu adalah khatpa Pasti banyak berdosa Siapa diantara kita yang tidak pernah berbuat dosa ya? Siapapun diantara kita yang sudah pernah bertawabat kepada Allah Dan kita selalu bertawabat kepada Allah Tak pernah ada yang berkata Saya yang sudah bertawabat sampai detik ini Tidak pernah berbuat dosa Saya yakin tidak ada itu Kita bertawabat hari ini Mungkin besok kita jatuh lagi kepada dosa Lusa kita bertawabat kepada Allah Mungkin setelah itu kita akan berbuat dosa lagi Lemikian Ini akhal Islam Maka kita hendaknya berusaha Bagaimana caranya agar dosa kita digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya akhi Apa saja amalan Yang bisa menebus dosa Yang paling agung Yang paling besar Bahkan ini kuncinya Pokoknya Itu Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Disubukan dalam hadis Riyad Tirmidhi Bahwasannya Allah ta'ala berfirman dalam hadis Kudsi Allah berfirman Wahai anak Adam Sesungguhnya engkau Bila datang kepadaku Membawa dosa Sepenuh bumi Bayangkan Kemudian engkau bertemu denganku Yaitu meninggal Dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga Luar biasa Ternyata orang yang wafat diatas Tauhid Wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga Dan ia memiliki dosa sepenuh bumi Ternyata Allah mengatakan aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi Bayangkan Dalam hadis dari Ibn Majah Nabi SAW Nanti pada hari kiamat Kata Rasulullah Ada seorang laki-laki Yang akan dipanggil dihadapan seluruh manusia Lalu kemudian akan ditampakkan kepadanya 99 catatan Setiap catatan itu sejauh mata memandang isinya dosa dan dosa Masya Allah Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini Apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini Si hamba berkata Tidak ya Allah berfirman lagi Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzolimi kamu Maka si hamba ini berkata La ya Rabb Lalu Allah berfirman lagi Alaka udhur Atau kamu punya udhur Si hamba kembali berkata La ya Rabb Tidak ya Allah Ini si hamba sudah yakin Akan dilemparkan ke dalam api neraka Maka Allah berfirman Bala innalaka indana hasanah Ya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami Fatuh rajulahu bitaqah Lalu dikeluarkanlah kata Rasulullah sebuah kartu Kartu itu bertuliskan Ashadu an la ilaha illallah Si hamba ini rupanya sewaktu hidupnya Tidak pernah mempersekutukan Allah SWT Si hamba ini berkata Ya Rabb Ya Rabb Apa hebatnya satu kartu yang kecil ini Dibandingkan 99 catatan Setiap catatannya sejauh mata memandang Allah berfirman Inna kalatudham Kamu tidak akan didolimi Lalu dibawakanlah timbangan Disimpan 99 catatan itu dalam satu neraca Dan satu kartu yang bertuliskan Ashadu an la ilaha illallah Disimpan dalam neraca yang satunya lagi Apa yang terjadi Pak? Fatuh syatis si jillat 99 catatan itu menjadi ringan Dan kartu la ilaha illallah itu menjadi berat Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa dia Luar biasa Maka dari itulah Kata para ulama Semakin sempurna tawhid seorang hamba Semakin mampu ia menghancurkan dosa Tapi semakin kurang sempurna tawhid seorang hamba Semakin ia lemah untuk menghancurkan dosa-dosa Maka ya akhi Adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka Kenapa? Karena kelemahan tawhid mereka Sehingga tawhid itu tidak mampu Untuk menggugurkan dosa-dosa Sehingga harus digugurkan dosanya dengan Api neraka na'udzubillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhal Islam Ma'azani Allah wabarakatuh Maka dari itulah ya akhi Ini penebus dosa yang pertama Bahkan ini yang paling agung Bahkan ini kuncinya Ini pokoknya Pelajari baik-baik masalah tawhid Karena luar biasa pahala tawhid di sisi Allah SWT Yang kedua ya akhi Amalan penebus dosa yaitu As-salah Salat Subhan dalam hadith Yang kedua ya Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Dan yang lainnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Ya Kata Rasulullah SAW Masalus Apa Rasulullah SAW berikan perumpamaan Masalus salawatil khams Perumpamaan Solat lima waktu Kata Rasulullah Kamathari Nahrin jarin gomrin Bibabi ahadikum Itu seperti sungai Yang mengalir dengan deras Di depan atau di dekat Pintu rumah salah seorang dari kalian Rasulullah SAW memberikan perumpamaan Solat lima waktu Bagaikan apa Pak Bagaikan sungai Yang mengalir Di depan pintu Lalu orang ini Setiap harinya Mandi lima kali Halia Kira-kira Kotorannya tersisa Tidak tersisa Namun para ulama berbeda pendapat Apakah Solat lima waktu itu Hanya menggugurkan dosa kecil saja Atau juga menggugurkan dosa besar Jumur ulama mengatakan Solat lima waktu Hanya menggugurkan dosa kecil saja Berdasarkan hadis Rakyat Muslim Bawa Nabi SAW Besabda As-salawatul khams Kafaratun lima bainahun Majtuni batil kabair Solat lima waktu itu Kata Rasulullah SAW Menggugurkan dosa Yang ada diantara keduanya Selama dosa besar Ditinggalkan Kata Jumur Ini hadis menunjukkan Bahwa solat lima waktu itu Hanya menggugurkan dosa Kecil Tidak dosa besar Sementara sebagian ulama mengatakan Solat lima waktu Pun menggugurkan dosa besar Dalamnya hadis yang kita bawakan tadi Perumpamaan solat lima waktu itu Kata Rasulullah SAW Seperti apa Seperti air sungai yang mengalir dengan deras Lalu kemudian Ia mandi di sungai tersebut lima kali Mungkinkah Kotoran-kotoran yang kecil bersih Sementara kotoran yang besar Tidak bersih Kata Sheikh Al-Bani Tidak mungkin Justru hadis ini menunjukkan Bahwa solat lima waktu pun Bisa menghancurkan dosa-dosa besar Kalau ada Ada amalan lain Yang bisa menghancurkan dosa besar Yang itu statusnya Bisa dikatakan Di bawahnya solat Apa itu? Melempar jumroh akobah Dalam hadis yang dikira Imam Ahmad dalam musnadnya Dan dihasankan oleh Sheikh Al-Bani Ya Rahimallah Ketika Rasulullah SAW ditanya Tentang amalan-amalan haji Bagaimana pahalanya? Diantaranya Rasulullah ditanya Tentang apa Keutamaan Melempar jumroh akobah Apa kata Rasulullah Ada pun Kamu melempar jumroh Maka setiap lemparan Yang kamu lemparkan Itu menggugurkan Satu dosa besar Kalau melempar jumroh saja Bisa menggugurkan satu besar Bagaimana solat lima waktu Tidak menggugurkan Solat lima dosa besar Dan pendapat yang kedua ini Yang dibela oleh Sheikh Al-Bani Ya Rahimallah Dan dirajihkan oleh beliau Bahwa solat lima waktu Bukan hanya menggugurkan dosa kecil Akan tetapi menggugurkan dosa apa? Dosa besar Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. Besabda Maka dosa-dosanya itu akan disimpan Di atas kepalanya Dalam satu riwayat Di atas pundaknya Kata Rasulullah Fa'idharaka Lebih merojihkan Lebih panjang ruku dan sujud Dibandingkan berdiri Memang terjadi Ikhtilafara ulama Mana yang lebih utama Dalam solat Memperpanjang berdiri Atau memperpanjang ruku dan sujud Madhabnya Abdullah bin Umar adalah Hendaknya lebih Diperpanjang ruku dan sujud Alasannya kata Ibn Umar Karena itulah di saat ruku dan sujud Semakin banyak digugurkannya dosa-dosa kita Akan tetapi Madhab Jumur Mengatakan bahwasannya Yang paling utama dalam solat adalah Memperlama berdiri Kenapa? Karena yang pertama Nabi bersabda Afdolul solat Thulul kunud Solat yang paling utama Kata Rasulullah Thulul kunud Yaitu yang paling panjang Berdirinya Yang kedua Dari perbuatan Rasulullah Rasulullah ternyata Secara praktik bagaimana Berdirinya jauh lebih panjang Rasulullah pernah solat malam Dalam satu rokat Membaca Al-Baqarah An-Nisa Ali Imran Bayangkan Dalam satu rokat Maka dari itu Wallahu'alam yang rajih Atlah pendapat Jumur Bahwasannya Yang paling utama adalah Memperpanjang berdiri Wallahu'alam Kemudian ya akhir Di antara Hamalan penebus dosa Itu berwudu Ketika kita Sebelum solat Kita berwudu Karena ya akhir Hadis-hadis Yang menyebutkan Tentang Orang yang berwudu Itu berguguran Dosa-dosanya Alhamdulillah Masyur Di kalangan kaum muslimin Di antarnya Hadis berat muslim Siapa yang berwudu Lalu ia memperbagus Wudu'nya Maka akan Keluarlah dosa-dosa Dari tubuhnya tersebut Dari anggota Wudu'nya itu Sampai-sampai Ia keluar Dari bawah Jari-jarinya Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Ya Bayangkan pak Kalau kita Mencuci wajah Keluar dosa-dosa Yang dilakukan oleh Wajah kita Mata kita Mulut kita Ketika kita Mencuci Apa namanya Tangan Keluar dosa-dosa Yang dilakukan oleh Tangan kita Masya Allah Ketika kita Mengusap kepala Keluar dosa-dosa Yang dilakukan oleh Kepala kita Ketika kita Mencuci kaki Demikian pula Masya Allah Subhanallah Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi Menganjurkan kita Untuk menjaga Wudu' kita Ya akhi Rasulullah Basabda Wa la yuhafiz Alal wudu' illal mu'min Tidak ada yang Bisa menjaga Wudu'nya Kecuali siapa Kecuali mu'min Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Masya Allah Makanya Sampai-sampai Akhi Amalan Amalan yang Diandalkan oleh Bilal bin Rabbah Itu Setiap kali Hadas Berwudu Dan ini Lafaz Imam Bukhari Dalam suhihnya Rasulullah Sallallahu alaihi Bersabda Kepada Bilal Ya Bilal Akhbirni Bi'arja Amalin Amil Taufil Islam Hai Bilal Tolong kabarkan Kepadaku Amalan yang Paling kamu Harapkan Yang kamu Amalkan Dalam Islam Artinya Apa Apa Andalan Amalanmu Hai Bilal Yang paling Kamu Harapkan Dalam Islam Hai Bilal Yang satu Ratian yang lain Rasulullah Bersabda Kepada Bilal Ya Bilal Bima sabakta Ni ilal jannah Dengan apa Engkau Mendahuliku Ke surga Karena aku Masuk surga Lalu aku Mendengar suara Terompah kakimu Di depanku Di surga Masya Allah Apa Kata Bilal Ya Rasulullah Ma Ahdathu Hadasan Kappo Tidaklah Aku Berhadas Kecuali Aku Berwudu Dan Salat Dua Rukaan Rupanya Inilah yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam Surga Dia menjaga Wudunya Bayangkan Setiap Antum Hadas Kentut Setiap Antum Hadas Buang air Langsung berwudu Langsung berwudu Berapa banyak Dosa yang akan Dibugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kalau antum Punya Perut Yang suka Eror Alhamdulillah Iya Memperbanyak Wudu itu Di antara Amalan Yang memugurkan Dosa Akhal Islam Azani Allahu Iyakum Yaitu Haji dan Umroh Dan hadisnya Masyur Di mana Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Besabda Manhajja Walam Yarfuth Walam Yafsuk Roja' Kayyami Waladatu Ummuh Siapa yang Haji Dan ia Tidak berkata Kotor Saat Haji Dan ia Tidak berbuat Dosa besar Saat Haji Maka Ia pulang Dalam keadaan Seperti Dilahirkan oleh Siapa Oleh ibunya Kembali Alhamdulillah Dalam Raya Imam Ahmad Dalam Usnadnya Rasulullah Sallallahu Didatangi Dua orang Sahabat Dari Ansar Sudah Isya ya Ha Baik Setelah Isya InsyaAllah Kita lanjutkan Ya Bila Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Nabi Muhammad Mu'anihi Wa Sahbihi Wa Man Walah Asyadu An La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Wa Asyadu An Muhammad Dan Abdu Rasuluh Amba Baad Kemudian Akhir Diantara Amalan Penebus Dosa Itu Saun Berpuasa Baik Puasa Ramadhan Maupun Puasa Sunnah Mabi Maka Maka akan Diampuni Dosa Dosanya Yang Telah Lalu Maka menyebutkan Tentang Puasa Hari Arafah Itu Bahwa Yatukafir Sanat Al Madhiyah Wassanat Al Muqdilah Bahwa Sanya Puasa Arafah Itu Menggugurkan Setahun Sebelum Dan Setahun Sesudah Nabi 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 Juga Bersabda Tentang Puasa Ashura Bahwa Itu Tukafir Sata Madhiyah Menggugurkan Dosa Setahun Yang Lalu Maka Ini Sesuatu Yang Masya Allah Maka Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Kepada Seorang Sahabat Alayka Bissawm Fa Innahu Lamith Lalah Hendaklah Kamu Bersawm Berpuasa Kena puasa Itu Tidak ada Tandingannya Kata Rasulullah Sallallahu Jadi Ibadah Yang Tanpa Tanding Itu Kata Rasulullah Itu Ibadah Saum Kemudian Di antara Dosa Penebus Apa Amal Penebus Dosa Itu Sodakah Baik Yang Wajib Berupa Zakat Ataupun Yang Sunnah Ini Berdasarkan Hadis Ruyat Terimidhi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Besabda Was Sodakatu Tufi'ul Khafi'ah Kama Yudfi'ul Ma'un Nar Dan Sodaka Itu Memadamkan Dosa Sebagaimana Api Memadamkan Apa Air Subhanallah Dan Sesuatu Yang Luar Biasa Akhi Ternyata Rasulullah Memperbanyak Sodakot Itu Bulan Ramaban Kenapa Karena Saul Itu Jumlah Bagaikan Perisai Dari Api Neraka Sedangkan Sodakot Itu Pemadam Kalau Antom Punya Perisai Tapi Tidak Punya Pemadam Kurang Kuat Kalau Punya Pemadam Tapi Tidak Punya Perisai Juga Bisa Masih Terbakar Tapi Ketika Kita Mempunyai Perisai Dan Kita Mempunyai Pemadam Maka Ini Sesuatu Yang Dahsyat Sekali Untuk Menggugurkan Dosa Makanya Itu Di antara Rahsia Yang disebukan Al-Hafidh Ibn Rajab Kenapa Rasulullah S.A. Memperbanyak Sodakoh Itu Dimana Di Bulan Ramadhan Sebagaimana Ibn Abbas Mengatakan Demikian Adalah Rasulullah Orang Yang Paling Dermawan Dan Beliau Lebih Dermawan Lagi Di Bulan Ramadhan Kemudian Di antara Amalan Penembus Dosa Itu Zikrullah Berzikir Kepada Allah S.W.T Allah T.W.T Berfirman Laki-laki Yang Banyak Berzikir Wanita Yang Banyak Berzikir Allah Persiapkan Untuk Mereka Ampunan Dan Pahala Yang Besar Bayangkan Ternyata Orang Yang Banyak Berzikir Disediakan Oleh Allah Dua Perkara Yang Pertama Yaitu Ampunan Allah Yang Kedua Itu Pahala Yang Besar Luar Biasa Sebukan Isruna Dan Ditulis Untuk Dia 20 Derajat Jadi Kalau Dia Mengucapkan Subhanallah Ditulis Berapa 20 Kebaikan Digugurkan Berapa 20 Kesalahan Dan Diangkat Berapa 20 Derajat Siapa Yang Mengucapkan Takbir Sama Kata Rasulullah Siapa Yang Mengucapkan Tahlil Sama Kata Rasulullah Dan Siapa Yang Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akan Ditulis Untuk Dia 30 Kebaikan Subhanallah Ketika Kita Ucapkan Subhanallah Sekali Saja Sudah Mengugurkan 20 Kesalahan Bayangkan Itu Baru Sekali Bagaimana Kalau Terus Berzikir Kepada Allah Selama Setengah Jum Misalnya Cepada Antara Kita Yang Pernah Berzikir Terus Setengah Jam Ketika Macet Di Jalan Atau Sedang Nyupir Atau Sedang Bermotor Lisan Antum Seluruh Basah Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah La ilaha Ilallah Allah Subhanallah Alhamdulillah Berapa Banyak Dosa Berapa Banyak Kesalahan Yang Telah Allah Gugurkan Luar Biasa Dan Itu Masya Allah Ringan Sekali Bahkan Tidak Ada Amal Yang Paling Ringan Dari Ini Berapa Menit Antum Mengucapkan Subhanallah Satu Detik Semua Kita Mampu Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Tapi Sekali Ucapkan Subhanallah Allah Gugurkan 20 Dosa Ya Akhata Islam Azani Allah Diantara Amalan Pengugur Dosa Pergi Menuju Masjid Untuk Salat Berjamaah Pergi Menuju Masjid Untuk Apa Ya Untuk Salat Berjamaah Sebagai Masukan Dalam Hadis Yang Masyur Yang Diklat Muslim Dalam Sahihnya Salat Seseorang Berjamaah Di Masjid Lebih Utama Dibandingkan Dengan Salat Dia Sendirian Di rumah Atau Di Pasarnya 25 Kalilipat Yang Demikian Itu Apabila Ia Berhudu Di Rumahnya Dan Ia Memperbagus Wuduhnya Kemudian Ia Keluar Menuju Masjid Tidak Tidak Niat Kecuali Untuk Salat Tidak Ia Melangkah Satu Langkah Illa Khutat Anhu Khafi'ah Warufiat Lahudar Raja Kecuali Akan Digugurkan Satu Kesalahan Dan Akan Diangkat Satu Derajat Iya Bayangkan Satu Satu Langkah Rumah Antum Ke masjid Berapa Meter 50 Meter Satu Langkah Antum Berapa Satu Meternya Berapa Langkah Tiga Langkah Berarti Tiga Kali Lima Berapa Seratus Lima Bulak Balik Berapa Tiga Ratus Itu Baru Satu Kali Sholat Kali Lima Kali Sholat Berapa Luar Biasa Dan Para Sahabat Dulu Para Salaf Kalau Pergi Ke masjid Langkahnya Diperkecil Kenapa Karena Rasulullah S.A.W. Mengatakan Tidak Ada Bedanya Antara Langkah Lebar Dengan Langkah Kecil Satu Rek Begitu Silahkan Ia Jauhkan Langkahnya Ataupun Ia Pendekkan Langkahnya Pahlanya Sama Berarti Yang Lebih Untung Yang Mana Pendekkan Langkahnya Kalau Satu Meter Antum Satu Langkah Rugi Iya Satu Meter Setidaknya Tiga Langkah Kalau Rumah Antum Seratus Meter Bayangkan Pulang Pergi 600 600 Kebaikan Ditulis Oleh Allah 600 Keburukan Digugurkan Oleh Allah S.W.T Luar biasa Tidak Allah Luar biasa Makanya Orang Yang Pergi Ke masjid Itu Dijamin Dan Sudah Disaksikan Oleh Allah Keimanannya Sesungguhnya Yang Memakmurkan Masjid Masjid Allah Hanyalah Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Kehidupan Akhirat Alhamdulillah Makanya Orang Yang Datang Ke Masjid Itu Akan Allah Sambut Seperti Seseorang Menyambut Temannya Yang Sudah Lama Tak Bertemu Yang Satu Riwayat Yang Ketika Seseorang Pergi Ke masjid Rasulullah Maka Allah Tergopoh Gopoh Untuk Menerima Orang Ini Sebagaimana Seseorang Menerima Temannya Yang Sudah Lama Tak Ketemu Dan Satu Riwayat Yang Orang Yang Pergi Ke masjid Itu Zairullah Pengunjung Allah Dan Sudah Hak Atas Orang Yang Atas Yang Dikunjungi Untuk Menghormati Yang Mengunjunginya Makanya Ya Akhi Jangan Malas Untuk Melangkahkan Kaki Kemana Kem Masjid Allah Pahala Besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Nantara Dosa Apa Amal Penggugur Dosa Ya Akhi Sabar Menghadapi Musibah Ketika Kita Sedih Ketika Kita Lelah Ketika Kita Merasa Sakit Semua Itu Menggugurkan Dosa Sebagaimana Rasulullah S.A. Sabda Tidak ada Satupun Musibah Yang Menimpa Seorang Muslim Baik Rasa Lelah Capek Ya Demikian Pula Kegundahan Dan Kegelisahan Demikian Pula Kesedihan Demikian Pula Kesakitan Sampai Sampai Duri Yang Menancap Di kakinya Saja Itu Sudah Menggugurkan Dosa-dosa Seorang Muslim Antum Sedih Aja Menggugurkan Dosa Orang Beriman Masya Allah Galau Aja Menggugurkan Dosa Ya Makanya Orang Yang Beriman Itu Masya Allah Subhanallah Akhal Islam Azan Ya Allah Antum Lagi Jalan Tau-tau Nendang Batu Sakit Itu Sudah Menggugurkan Dosa Bahkan Kalau Antum Melihat Akhwat Setelah Melihat Langsung Nabrak Tembok Itu Kebaikan Allah Masih Menginginkan Kebaikan Sama Antum Sebagai Sebuah Riwayat Yang Dihasankan Ada Seorang Sahabat Di jalan Bertemu Dengan Sohabiat Yang Sohabiat Ini Dulunya Seorang Pelacur Lalu Sahabat Ini Karena Melihat Sohabiat Ini Tau Ini Dulu Pelacur Digodanya Oleh Sahabat Ini Maka Sohabiat Ini Berkata Mah Kajaan Allah Bil Islam Jangan Seperti Itu Kita Sudah Islam Ini Sahabat Ini Langsung Sadar Tapi Kemudian Apa Yang Terjadi Si Sahabat Ini Ngeliat Terus Saja Pas Balik Tembok Ceduk Akhirnya Dia datanglah Ke Rasulullah Dan Menceritakan Kejadian Itu Apa Kata Rasulullah Allah Masih Menginginkan Kebaikan Buat Kamu Ya Iza Arada Allahu Biabdin Khairan Adjalal Al-Uqubata Fid Dunya Kata Rasulullah Allah Kalau Menginginkan Kebaikan Kepada Seorang Hamba Allah Percepat Saks Saksinya Di Dunia Untuk Pergi Kemal Di Mal Melihat Akhwat Akhwat Wah Mahluk Mahluk Halus Yang Luar Biasa Pulang Sampai Rumah Pusing Kepala Antum Aduh Ya Kepala Saya Pulang Dari Mall Kepala Saya Pusing Alhamdulillah Allah Masih Menginginkan Kebaikan Buat Kita Allah Ingin Kugurkan Dosa Dosa Kita Dengan Ditimpa Musibah Musibah Dalam Hidup Ini Makanya Kalau Kita Ditimpa Musibah Bersyukur Artinya Allah Masih Menginginkan Kebaikan Buat Kita Antum Ditimpa Sakit Bersyukur Karena Itu Artinya Allah Masih Menginginkan Kebaikan Untuk Kita Ya Makanya Dalam Satu Rat yang Lain Rasul Bersabda Siapa Yang Allah Inginkan Kebaikan Untuk Seseorang Allah Berikan Musibah Dalam Hidupnya Musibah Pada Dirinya Berupa Sakit Musibah Yang Menimpa Istrinya Musibah Yang Menimpa Anaknya Musibah Yang Menimpa Ibunya Yang Musibah Yang Menimpa Hartanya Atau Yang Musibah Yang Menimpa Rumahnya Semua Itu Mengugurkan Dosa Alhamdulillah Kalau Sabar Tapi Kalau Tidak Sabar Ya Tidak Mengugurkan Dosa Yang Ada Kerugian Ya Akhal Islam Azan Ya Allah Ya Kemudian Jantara Pengugur Dosa Doa Kafaratul Majlis Dan Ini Mengugurkan Dosa Yang Kita Lakukan Saat Kita Bermajlis Ngobrol Siapa Yang Duduk Di Sebuah Majlis Dan Ia Banyak Ngomongnya Ngobrol Kadangkan Kalau lagi Ngobrol Tidak Terkontrol Apalagi Kalau Ngomongin Akhwat Atau Poligami Wah Udah Rame Iya Kadang Kita Bercanda Tapi Ternyata Tidak Terasa Menyakiti Hati Maka Kata Rasulullah Siapa Yang duduk Di Sebuah Majlis Dan Ia Banyak Bicaranya Maka Kemudian Sebelum Ia bangkit Dari Majlis Itu Dia Mengucapkan Ini Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Ant Astaghfiruka Wa Atubu Ilayta Keculiakan Diampuni Dosa-dosa Yang Ia Lakukan Di Majlis Tersebut Berarti Doa Kafaratun Majlis Itu Bukan Hanya Diucapkan Setelah Majlis Ta'lim Umum Setiap Majlis Terlebih Majlis Obrolan Yang Terkadang Obrolan Kita Ngalor Nidul Yang Tidak Manfaat Itu Sangat Bermanfaat Sekali Akhal Islam Sebab Kalau Kita Ternyata Duduk Di Majlis Ngobrol Dan Ternyata Di Majlis Ngobrol Tersebut Kita Tidak Berzikir Kepada Allah Tidak Bersalawat Kepada Rasulullah Tidak Pula Menutup Dengan Apa Doa Kafaratul Majlis Kata Rasulullah Pertama Itu Akan Menjadi Penyasalan Pada Hari Kiamat Yang Kedua Ia Bangkit Dari Majlis Bagaikan Majlis Bagaikan Bangkai Kledai Dalam Hadis Yang 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 Jalasa Qawmun Majlisan La Yathkurun Allah Ta'ala Fi Walayus Alluna Alain Nabi Tidaklah Suatu Kaum Duduk Di Sebabah Majlis Ketika Mereka Duduk Ngobrol Itu Mereka Tidak Berzikir Kepada Allah Tidak Bersalawat Kepada Rasulullah Kecuali 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 Menjadi Penyesalan Nanti Pada Hari Kiamat Insya'a Azabah Wa Insya'a Ghafaralah Jika Allah Kehendaki Allah Akan Azab Dia Dan Jika Allah Kehendaki Allah Akan Maafkan Dia Sehingga Sebagian Ulama Mengatakan Ini Menunjukkan Bahwa Majlis Yang Kosong Dari Zikir Itu Jadi Dosa Sebab Rasulullah Mengatakan Jika Allah Mau Allah Akan Adab Dia Dan Jika Allah Mau Allah Akan Maafkan Dia Dan Seperti Ini Tidak Mungkin Kecuali Untuk Dosa Ya Akhal Islam Iya Kemudian Diantara Amalan Penembus Dosa Yang Itu Membaca Subhanallah 33 Kali Alhamdulillah 33 Kali Allahu Akbar 33 Kali Ditutup Dengan Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarika Lahul Mulku Walhamdul Wa Alakul Syekh Al-Qadir Sekali Setiap Di belakang Solat Lima Waktu Apa Pahalanya Akan Diampuni Dosanya Walaupun Sebanyak Buih Di Dautan Membaca Juga Subhanallah Wabihamdih Setiap Pagi Dan Petang Seratus Kali Apa Pahalanya Kata Rasulullah Akan Diampuni Dosanya Walaupun Sebanyak Buih Di Lautan Masya Allah Luar biasa Berarti Sebetulnya Amalan Penggugur Dosa Banyak Tidak Sangat Banyak Ini Kasih Sayang Allah Kepada Kita Karena Allah Tahu Yang namanya Manusia Itu Tidak Lepas Dari Dosa Maka Allah Sediakan Kepada Kita Banyak Sekali Amalan Amalan Untuk Menggugurkan Dosa Ini Kasih Sayang Allah Kasih Sayang Allah Kepada Kita Menghadar Itulah Pergunakan Amalan Amalan Tersebut Untuk Betul Menggugurkan Dosa Menggugurkan Dosa Menggugurkan Dosa Supaya Kita Kembali Kepada Allah Dalam Kadang Kita Tidak Membawa Dosa Allah Semoga Yang Saya Sampaikan Bermanfaat